bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarnya teman teman semoga hari ini selalu sehat sebelum kita memulai pembelajaran IPA hari ini bisa ada izin memimpin doa terlebih dahulu ya sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan membaca doa sebelum belajar bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh amin ya Allah ya Allah materi hari ini sebelum kita membahas materi sudah izin membahas tema terlebih dahulu tema pekan ini yaitu berbagai pekerjaan temanya adalah pekerjaan sekitarku dalam Quran surat az-zumar ayat 39 yang artinya hai kaumku sesungguhnya aku akan bekerja pula maka kalau kamu akan mengetahui manfaat dalam bekerja adalah keuntungan dalam melakukan pekerjaan yang akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan suatu kegiatan pekerjaan yang bertujuan untuk melayani dan membantu masyarakat dengan wujud tidak nyata nah untuk berbagai pekerjaan itu ada petani dokter guru kemudian koki atau chef untuk lagu temanya mari kita dengarkan dan yang mau bernyanyi bersama-sama boleh mengikutinya terima kasih yang sudah bernyanyi bersama-sama nah untuk materi hari ini yaitu pengolahan sumber daya alam nah pengolahan sumber daya alam disini Usada menyebutkan lima yang pertama pengolahan padi menjadi beras yang kedua pengolahan kayu menjadi kertas yang ketiga pengolahan ikan yang keempat pengolahan minyak bumi dan yang kelima pengolahan batu bara untuk pengolahan padi menjadi beras sebagian petani masih menggunakan alu untuk menumbuk padi menjadi beras alu merupakan alat berteknologi sederhana seperti yang ada di gambar tersebut alu itu masih digunakan untuk menumbuk padi secara tradisional atau sederhana pengolahan padi menjadi beras juga dapat digunakan menggunakan teknologi yang lebih modern yaitu menggunakan mesin huler mari teman-teman kita simak pengolahan padi menjadi beras dengan teknologi yang modern berikut ini 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 adalah proses bagaimana bisa padi itu tumbuh sawahnya dibajak terlebih dahulu dibajaknya menggunakan kerbau masih sederhana kemudian ini alat traktor yang modern pembajakan secara modern pembajakan sawah secara modern kemudian nah sudah itu penyemayannya teman-teman kemudian sawahnya ditanami dengan pohon padinya yang sudah disemay menggunakan teknik sejajar kalau ini secara modern sepertinya itu di luar negeri karena rata-rata kebanyakan Indonesia masih menggunakan tangan seperti yang padi kemudian kita tunggu selama 3 bulan sampai padi itu tumbuh dan siap dipanen nah alhamdulillah padinya sudah menguning dan siap dipanen nah ini secara modern menggunakan mesin jika masih sederhana tadi menggunakan pangan kemudian menjadi gabah kemudian dijemur sampai kering setelah itu dihuler atau dijadikan beras dengan mesin modern dan siap dikonsumsi untuk manusia kemudian ada pengolahan kayu menjadi kertas nah sebelum menjadi kertas kulit kayu diolah terlebih dahulu melalui beberapa proses kertas tersebut dari serat tumbuhan yang disatukan menjadi lembaran mari kita simak video berikut pengolahan kayu menjadi kertas ini menggunakan teknologi modern ini skalanya sudah besar ya teman-teman skala industri untuk disebarkan di berbagai daerah nah ini adalah pertama batang kayu atau kulit kayu ini prosesnya dicuci terlebih dahulu kemudian menjadi kepingan kepingan kecil kulit kayunya kemudian menjadi cairan teman-teman kemudian diolah menggunakan masin modern menjadi kertas jadi serbuk terlebih dahulu kemudian serbuknya menjadi kertas masya Allah berawalnya dari kertas-kerpas yang besar kemudian nanti dipotong satu per satu sehingga menjadi kecil dan dapat kita gunakan nah kemudian untuk pengolahan ikan pengolahan ikan bertujuan agar ikan dapat tahan lebih lama pengolahan sederhana pada ikan yaitu membuat ikan asin dan ikan asap pengolahan ikan dilakukan oleh bantuan tenaga manusia dan cahaya matahari dalam proses pengeringan pengolahan ikan secara modern yaitu ikan dikemas dengan kaleng nah teman-teman bisa temukan di supermarket atau di warung-warung ikan kemasan nah itu tujuannya untuk ikan tersebut tahan lebih lama nah untuk prosesnya itu pertamanya dikeringkan secara manual oleh cahaya matahari dan manusia seperti itu kemudian untuk pengolahan minyak bumi minyak bumi dapat diperoleh dan diambil melalui pengemboran mari kita simak video berikut yaitu proses pengolahan minyak bumi berikut adalah mekanisme yang terjadi ketika pengambilan minyak mentah dari dalam bumi berdasarkan gambar tersebut dapat diamati bahwa minyak mentah yang berasal dari dalam bumi diambil dan ditampung di dalam tangki yang selanjutnya akan dilakukan proses destilasi kemudian setelah proses destilasi dari tangki minyak mentah minyak bumi dialirkan menuju boiler untuk dipanaskan pemanasan ini bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih dan berat molekulnya berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-8 hasil destilasi berupa apa nah disini teman-teman sebetulnya terkait pengolahan minyak bumi itu dipelajari di kelas lanjutan atau di kelas atas disini ustada hanya menampilkan sedikit atau gambaran bagaimana proses pengolahan minyak bumi tersebut kemudian untuk pengolahan batubara batubara adalah barang tambang yang dapat diambil dengan cara penambangan terbuka batubara banyak digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik selain digunakan untuk bahan bakar batubara juga dapat diolah untuk menghasilkan zat pewarna cet teman-teman bisa lihat bagaimana batubara itu yang berasal dari alam berwarna hitam seperti arang ya teman-teman kemudian dampak pengambilan superdaya alam dan upaya pelestariannya atau bagaimana cara pelestariannya dampak pengambilan superdaya alam dan upaya pelestariannya ada tiga dampak pengambilan hasil sungai dan laut yang kedua dampak pengambilan hasil hutan dan yang ketiga dampak pengambilan barang tambang yang pertama terlebih dahulu yaitu dampak pengambilan hasil sungai dan laut bagaimana cara pengambil ikan sesuai aturan bagaimana ya nah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ikan di laut dan di sungai tidak boleh diambil menggunakan jalu pukat harimau bom racun dan listrik jala pukat harimau merupakan jaring yang panjang dan besar sehingga akan menjaring semua ikan baik ikan kecil maupun ikan besar nah bisa kita lihat jala pukat harimau yang ada di gambar tersebut sangat besar jaringnya sehingga tidak bisa memilih mana ikan besar dan ikan kecil jadi semuanya terjaring akibatnya ikan kecil tidak diberi kesempatan tumbuh besar dan tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang biak karena terjaring pukat harimau jika terjadi terus menerus ikan akan habis jadi kita harus memilih-milih ikan yang besar dan ikan yang kecil maka jika kita mendapatkan ikan yang kecil kembalikan lagi ke laut sehingga ikan tersebut bisa berkembang biak dan tidak akan habis kemudian dapat pengambilan hasil hutan pohon termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau dapat hidup kembali tetapi menubuhkan sebuah pohon di hutan sampai tinggi dan berbatang tebal perlu waktu 25-50 tahun sangat lama sekali ya teman-teman penembangan pohon di hutan dengan tidak bertanggung jawab akan menyebabkan banjir longsor dan erosi dan siapa yang akan terkena dampak tersebut manusia juga yang akan terkena nah sekarang bagaimana cara mencegah kerusakan hutan tersebut yang pertama dengan cara tebang pilih dan reboisasi adalah usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan hutan akibat penembangan reboisasi adalah penanaman pohon kembali kemudian hanya pohon-pohon yang telah tua yang boleh ditebang ketika satu pohon ditebang harus diikuti dengan penanaman pohon yang baru kemudian dampak pengambilan barang tambang pengambilan barang tambang dengan cara terbuka dapat merusak kesuburan tanah lapisan atas lapisan tanah bagian atas terus tersusun dari humus yang membuat tanah menjadi subur penambangan terbuka dengan cara menggali lapisan tanah dari lapisan tanah yang paling atas mengandung banyak humus menyebabkan tanah menjadi tandus dan tidak dapat ditanami tumbuhan nah itu sayang sekali ya jadi tidak ada tumbuhan yang dapat hidup di lahan tersebut jika pengambilan barang tambangnya itu secara terbuka dan bebas nah kemudian bagaimana cara mengurangi kerusakan tanah akibat penambangan terbuka lubang-lubang bekas penambangan harus ditutup kembali dengan tanah yang subur ketika kita menggali maka kita harus menutup kembali dengan tanah yang subur kemudian sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk lahan pertanian dan dapat dimanfaatkan kembali nah untuk proyeknya teman-teman membuat tabel beserta gambar tersebut pekerjaan contoh pekerjaannya disitu terlihat sedang membuat kursi nah barang yang dihasilkannya apa kursi kemudian bahan asal benda bahan untuk membuat kursi itu apa ya teman-teman kayu kemudian jenis sumber daya alam yang digunakan adalah pohon atau tumbuhan kemudian untuk yang nomor 2 dan selanjutnya teman-teman boleh isi sendiri ya barang yang dihasilkannya apa bahan asal bendanya apa dan jenis sumber daya alam yang digunakannya itu apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu pengolahan sumber daya alam menggunakan teknologi tertentu bisa dengan teknologi sederhana atau modern pengambilan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan akan berdampak buruk bagi alam dan makhluk hidup alhamdulillah terima kasih untuk pembelajaran hari ini semangat mengerjakan projek pastikan mengerjakan projek dengan sesuai aturan atau arahan guru dan puntas terima kasih untuk hari ini sudah tutup dengan doa sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih